Pemirsa Sidiket TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Itulah hukum Sholat Aidul Fitri Di rumah masing-masing Jadi bagi kita Yang berada di kawasan zona merah Yang masjid-masjidnya ditutup Dan tidak mengadakan sholat aid Apalagi sudah ada anjuran Dari Majlis Ulama Indonesia Jangan khawatir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan salam Segera puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam Salawat serta salam Kita hadurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Pemirsa Sidiket TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Di 10 hari terakhir Di bulan suci Ramadhan Kita dikejutkan Dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia Tentang kaifiyat Atau tata cara pelaksanaan Sholat Aidul Fitri Di tengah pandemi COVID-19 Lalu banyak masyarakat Terutama di daerah-daerah Yang zona merah Apa hukumnya Sholat sendiri Di dalam rumahnya masing-masing Pemirsa Sidiket TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Untuk mengawali Pertanyaan-pertanyaan tersebut Maka kita harus mengetahui dulu Apa hukumnya Sholat Aidul Fitri Di dalam agama kita Mayoritas ulama Berbeda pendapat Dalam hal ini Artinya Ibadah Ibadah Sholat Aidul Fitri Itu masih Ikhtilaf ulama Ketika ada Ikhtilaf ulama Perbedaan pendapat Para ulama Boleh kita Mengambil Pendapat-pendapat Yang sesuai dengan Keadaan Dan kondisi Situasi yang Sedang dihadapi Lalu menurut Madahibul Abba'ah Dinyatakan bahwa Sholat Aidul Fitri Itu hukumnya Terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Menurut Imam Hanafi Madhab Hanafi Menyatakan bahwa Hukum Sholat Aidul Fitri Adalah Fardu'ain Wajib hukumnya Harus dikerjakan Jangan sampai Tidak Apabila Tidak dikerjakan Maka Wajib hukumnya Dia mengkodoh Sholat Aidul Fitri Tersebut Yang kedua Menurut Madhab Imam Hanbali Menurut Imam Hanbali Hukumnya Itu adalah Farduh Kifayah Sehingga Apabila Ada masjid Yang melaksanakan Sholat Aidul Fitri Maka Semua Umat Islam Akan gugur Dosanya Atau akan Gugur Kewajibannya Melaksanakan Sholat Aidul Fitri Lalu Menurut Jumhurul Ulama Imam Syafi'i Dan Imam Maliki Menyatakan bahwa Sholat Aidul Fitri Hukumnya Sunnah Mu'akadah Sunnah yang Sangat Dianjurkan Maka Kita sebagai Umat Islam Yang mengikuti Mazhab Safi'i Maka Hukum Sholat Aidul Fitri Adalah Sunnah Yang sangat Dianjurkan Pemirsa Dianjurkan Yang dimuliakan Allah SWT Lalu Adakah Dalil Yang menyatakan Bahwa Sholat Aidul Fitri Adalah Hukumnya Sunnah Mu'akadah Hal ini Didasari oleh Hadis Baginda Rasulullah Yang direwetkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Ada seorang Laki-Laki Yang Berkunjung Ke rumahnya Baginda Rasulullah S.A.W. Dia bertanya Tentang Islam Kemudian Baginda Rasulullah Menjawabnya Mengerjakan Kewajiban Sholat Lima Waktu Sehari Semalam Apakah Ada Lagi Yang Menjadi Kewajibanku Untuk Melaksanakan Sholat Ya Rasulullah Jawab Baginda Rasulullah Kalau Para sahabat Menafsirkan Atau Mendengar Hadis ini Kemudian Para sahabat Berkomentar Tentang Hadis ini Seandainya Sholat Eid Itu Wajib Bagi Umat Islam Maka Baginda Rasulullah Sudah Pasti Menjelaskan Kepada Orang Tersebut Bahwa Sholat Eid Itu Adalah Wajib Ternyata Tidak Kewajiban Sholat Bagi Umat Islam Adalah Hanya Sholat Fardu Yang Kita Lakukan Lima Kali Dalam Sehari Semalam Misal Sidik TV Yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Kita Mengikuti Pendapat Mazhab Imam Shafi'i Dan Mazhab Imam Malik Adalah Hukumnya Sunnah Yang Dianjurkan Maka Apabila Kita Meninggalkannya Atau Tidak Melaksanakannya Hukumnya Adalah Boleh Dan Tidak Berdosa Hal Ini Seperti Kita Mengerjakan Sholat Tahajud Sholat Tahajud Itu Hukumnya Sunnah Muakadah Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Namun Apabila Kita Tidak Sholat Tahajud Maka Hukumnya Akan Tetapi Kita Tidak Mendapatkan Pahala Yang Sungguh Luar Biasa Dari Ibadah Tersebut Maka Banyak Umat Islam Momen Sholat Idul Fitri Itu Dijadikan Sebagai Rujukan Ibadah Mereka Apalagi Sholat Idul Fitri Adalah Ibadah Sholat Yang Hanya Dilakukan Sehari Dalam Satu Tahun Oleh Karena Itulah Banyak Umat Islam Yang Berbondong Pergi Ke Mesjid Untuk Melaksanakan Sholat Idul Fitri Jadi Kalau Kita Sebagai Umat Islam Seharusnya Ketika Kita Mengetahui Bahwa Ini Adalah Sunnah Mwakana Sunnah Yang Dianjurkan Itu Lebih Afdul Untuk Segera Dilaksanakan Atau Jangan Sampai Kita Tidak Dilaksanakan Memersi Setelah Kita Mengetahui Bahwa Ibadah Sholat Idul Fitri Adalah Sunnah Muakada Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Dan Bahkan Sholat Idul Fitri Itu Adalah Sholat Sunnah Yang Dianjurkan Pula Dilakukan Dan Dilaksanakan Dengan Cara Berjamaah Sama Seperti Sholat Torawih Sholat Torawih Itu Juga Dianjurkan Untuk Dilaksanakan Dengan Secara Bercamaah Lalu Apabila Dalam Kondisi Sekarang Ketika Pandemi Covid-19 Banyak Masjid Yang Ditutup Tidak Melaksanakan Sholat Idul Fitri Apalagi Terdapat Fatwa MUI Tersebut Sehingga Kita Tidak Ada Pilihan Lain Selain Melaksanakan Sholat Idul Fitri Di rumah Masing-masing Sesuai Dengan Anjuran Dari Majlis Ulama Indonesia Tersebut Pemirsa Sidikit TV Yang Dibuli Al-Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Apa Hukumnya Sholat Idul Fitri Di rumah Masing-masing Karena Terjadi Pandemi Covid-19 Seperti Sekarang Ini Maka Para Ulama Mengambil Satu Kesimpulan Apabila Ada Uzur Sar'i Uzur Yang Diperbolehkan Dalam Agama Pandemi Covid-19 Ini Adalah Uzur Yang Diperbolehkan Oleh Agama Meninggalkan Sesuatu Yang Diharuskan Oleh Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Diwajibkan Oleh Kita Karena Ada Uzur Sar'i Yaitu Pandemi Covid-19 Maka Kita Boleh Tidak Melaksanakan Hal Itu Semuanya Begitupun Dengan Sholat Idul Fitri Berjamaah Kita Seharusnya Melaksanakan Sholat Idul Fitri Secara Berjamaah Karena Ada Uzur Sar'i Covid-19 Ini Maka Kita Tidak Usah Melaksanakan Sholat Idul Fitri Secara Berjamaah Dinyatakan Bahwa Ada Beberapa Yang Termasuk Bagian Daripada Uzur Sar'i Dan Termasuk Kriteria Uzur Sar'i Tersebut Terjadinya Hujan Apabila Terjadinya Hujan Kita Diperbolehkan Untuk Tidak Pergi Berjamaah Di Masjid Terjadinya Banjir Atau Terjadinya Jalan Becek Jalan Berlumpur Memiliki Genangan Air Maka Kita Boleh Tidak Pergi Ke Masjid Atau Cuaca Yang Ekstrim Dingin Sekar Luar Biasa Kemudian Wal Mawrudi Ketika Kita Sakit Juga Boleh Tidak Pergi Ke Masjid Wal Ketika Memiliki Rasa Takut Wanah Wihi Atau Lain Sebagainya Pemirsa Sedikit TV Mulia Dijelaskan Lagi Apa Itu Ujur Sar'i Al-Khuf Rasa Takut Dan Diberi Ujur Bagi Orang Yang Meninggalkan Solat Jemaah Wal Juma'ah Dan Solat Juma'ah Al-Kha'ifu Karena Dalam Keadaan Kondisi Takut Sesuai Dengan Hadis Baginda Rasulullah Sallallahu Al-Ujur Itu Khufun Rasa Takut Atau Marodun Atau Sakit Wal-Khufu Dijelaskan Oleh Ibn Qudamah Thalathatu Anwa'im Rasa Takut Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Khufun Al-Nafsi Rasa Takut Terhadap Dirinya Wal-Khufun Al-Mali Rasa Takut Terhadap Hartanya Wal-Khufun Ala Ahli Rasa Takut Terhadap Keluarganya Apabila Tiga Rasa Takut Ini Ada Maka Kita Boleh Meninggalkan Solat Jamaah Di Masjid Atau Solat Idul Fitri Di Masjid Pemirsa Sidikat TV Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Di Dalam Kitab Sahih Bukhari Karya Al-Imam Bukhari Beliau Membuat Satu Bab Yang Berjudul Babun Idha Fatahul Aid Yusallia Ruk Atin Bab Yang Menerangkan Tentang Jika Ada Seseorang Yang Tertinggal Untuk Melaksanakan Solat Aid Maka Dia Harus Solat Dua Ruk Kadalikan Nisa Begitupun Dengan Perempuan Perempuan Yang Tidak Solat Di Masjid Disunahkan Untuk Solat Di Rumah Dengan Dua Ruk Orang Orang Yang Ada Di Rumah Maka Dia Disunahkan Juga Untuk Melaksanakan Solat Aid Al-Fitri Di Rumah Masing-masing Sebanyak Dua Ruk Lalu Bagaimana Caranya Kita Melaksanakan Solat Aid Al-Fitri Di Rumah Masing-masing Hal Ini Bisa Kita Ambil Dari Satu Riwayat Yang Dilihatkan Oleh Imam Bukhari Hadis Mu'ala Wa Amaro Anasu Bin Malik Memerintahkan Anas Bin Malik Maulahum Mantan Budaknya Ibnu Abi Utbah Bizawiyah Untuk Menjadi Imam Ibnu Abi Utbah Yang Tinggal Di Zawiyah Fajama'ah Ahlahu Wabani Kemudian Anas Bin Malik Mengumpulkan Istri-istrinya Dan Anak-anaknya Untuk Melaksanakan Solat Aid Dan Mereka Solat Sama Seperti Solat Yang Pada Umumnya Dengan Takbir Yang Sama Pemirsa Sidikat TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Kita Mengetahui Solat Dua Rokat Dan Takbir Dalam Solat Kita Sama Seperti Solat Pada Umumnya Solat Aid Fitri Lalu Apakah Harus Khutbah Menurut Jumhurul Ulama Mayoritas Ulama Khutbah Di Idul Fitri Adalah Sunnah Saja Bukan Wajib Tidak Sama Dengan Solat Jumat Kalau Solat Jumat Kita Harus Mengadakan Khutbah Dan Mendengarkan Khutbah Akan Tetapi Jika Solat Idul Fitri Khutbah Itu Tidak Mesti Dilaksanakan Karena Hukumnya Sunnah Hal Ini Sesuai Dengan Hadis Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Menghadiri Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Melaksanakan Solat Ketika Selesai Solat Beliau Bersabda Sesungguhnya Kami Akan Berkhutbah Barang Siapa Ingin Tetap Duduk Untuk Mendengarkannya Maka Duduklah Diamlah Dengarkanlah Khutbah Tersebut Dan Barang Siapa Yang Ingin Pergi Atau Memiliki Urusan Yang Lebih Penting Memiliki Urusan Penting Yang Lain Silahkan Untuk Meninggalkannya Hadis Riwayat Idrum Majah Anasai Dan Abu Daw Dari Hadis Ini Sudah Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Khutbah Idul Fitri Itu Tidak Harus Kita Dengarkan Boleh Kita Tidak Mendengarkan Khutbah Idul Fitri Karena Memiliki Uzur Atau Alasan Alasan Tertentu Begitu Pula Jika Kita Sholat Idul Fitri Di rumah Masing-masing Maka Tidak Mesti Ada Khutbah Atau Tidak Mesti Kita Mendengarkan Khutbah Yang Ada Di rumah Masing-masing Karena Hukum Khutbah Itu Sunnah Sehingga Sholat Idul Fitri Tanpa Adanya Khutbah Hukumnya Sah Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Apabila Anggota Keluarga Kita Yang Bisa Khutbah Walaupun Sedikit Saja Sudah Mencapai Rukum-rukum Khutbah Ini Sase Masjidnya Ditutup Dan Tidak Mengadakan Sholat Idul Apalagi Sudah Ada Anjuran Dari Majlis Ulama Indonesia Jangan Khawatir Kita Masih Boleh Melaksanakan Sholat Idul Di rumah Masing-masing Itu Hukumnya Sah Dan InsyaAllah Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Kita Selesai Bulan Suci Ramadan Ini Menjadi Orang Yang Bersih Yang Suci Dari Segala Dosa Dan Kita Meraih Kemenangan Yang Luar Biasa Di Hari Raya Idul Fitri Demikian Video Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Akhir Kalan Ihdina Suratul Mustaqim Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh